Intro Inilah profil aktris cantik Moon Lee Choi Fung, yang lahir tanggal 14 Februari tahun 1965. Adalah mantan aktris 80-90-an dan seorang stuntwoman asal Hong Kong yang sering memainkan peran yang berkaitan dengan gen reaksi dan seni bela diri. Dia sangat terkenal di genre film action yang dikenal sebagai gun girls atau gadis bersenjata. Dari usia 6 hingga 12 tahun, Lee tinggal di Kaosio, Taiwan bersama ayahnya. Yang mempunyai bisnis di sana. Dia bersekolah di sekolah dasar Yukang. Saat tinggal di Taiwan, dia belajar bahasa Mandarin dan mengembangkan keterampilan piano dan menarinya. Ketika Lee pertama kali kembali ke Hong Kong untuk bersekolah di SMA, bahasa kantonnya terdengar kasar. Pada usia 15 tahun, Lee secara tidak sengaja bertemu dengan sutradara televisi, Siu Hinfai, saat pertunjukan tari di sekolah. Siu Hinfai menawarkan untuk berperan dalam serial televisi. Orang tuanya setuju untuk mengizinkannya berakting. Karena serial tersebut tidak memakan banyak waktu dan dia masih bisa belajar di sekolah. Dalam serial tersebut, dia adalah seorang gadis desa bernama Amun, yang mirip dengan Lee. Sejak saat itu, orang-orang suka memanggilnya Amun. Penampilannya dalam serial tersebut sangat mengesankan sehingga memuluskan karirnya sebagai aktris. Karena sudah berlatih menari sejak kecil, ia dengan mudah menampilkan film aksi dengan gerakannya yang lincah dan luwes. Setelah film seni bela diri pertamanya dengan kostum kuno, Zoo Warriors from the Magic Mountain. Ia tidak meninggalkan dunia film action. Pada usia 18 tahun, setelah lulus SMA, Lee menandatangani kontrak dengan Asia Television dan PH besar Golden Harvest Hong Kong. Ketika dia dikirim ke Jepang untuk membuat iklan sebuah iklan mobil, perusahaan memintanya untuk memilih nama bahasa Inggris. Dan dia memilih, Moon, karena pengucapan kanton untuk Moon mirip dengan kata bahasa Inggris, Moon. Lee bermain di banyak serial televisi, melebihi 400 episode. Selanjutnya, ia memfokuskan usahanya sepenuhnya pada film, kebanyakan film action. Pada akhir tahun 1990-an, ia secara bertahap meninggalkan dunia film dan dengan penuh semangat terlibat dalam promosi seni tari dan mendirikan sekolah tari untuk membina penari berbakat. Murid-muridnya memenangkan penghargaan dalam kompetisi tari Hong Kong. Terima kasih yang masih mengikuti channel ini, jika ada salah pengucapan atau informasi, silakan komen di bawah.